Bersama berikutnya oleh sosok pribadi yang awesome, asik, ini cakep juga, tampan tiada taro juga. Beliau adalah seorang relationship professional coach. Bicara tadi tentang produktivitas yang dibahas oleh Pak Akbar, ini pun akan dibahas selanjutnya oleh Mas Anwar yang tentunya akan sangat berkaitan juga untuk kita sebagai pribadi tentunya, yang ingin meningkatkan bagaimana sih kita menjadi pribadi yang insightful, yang impactful, yang kita bisa memberikan dampak untuk orang-orang di sekitar kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk orang-orang yang kita sayangi, kita kasihi, yang ada di sekitar kita, namun tentu juga di mana kita bekerja. So, tanpa berlama-lama lagi, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk profilnya. Beliau adalah sosok pribadi yang juga banyak memberikan insight luar biasa pada saya, saya banyak belajar bersama beliau. Beliau adalah seorang sales marketing yang berpengalaman kurang lebih selama 20 tahun, dan saat ini beliau sudah memiliki pengalaman yang cukup awesome sekali tentunya, diantaranya itu di tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, beliau berada di PT Indomarko Adi Prima, kemudian dari 2009 sampai 2022, beliau bekerja di PT Kimia Pharma, dan saat ini beliau menjadi lead BUMN sebagai account manager, Masya Allah luar biasa, dan banyak sekali untuk pencapaian-pencapaian yang sudah beliau dapatkan, itu mulai dari The Best Key Account Manager di tahun 2019, Top Brand AC Fit, Top 10 Area Supervisor, Top Best MSR, Domestic No. 1 Nasional, dan juga The Best Salesman di Indomarko. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan sama-sama berikan tepukan yang meriah, dan kita sama-sama sambut untuk Mas Anwar. Oke, terima kasih Kang Panji, ini ya, Kang Panji ini PTTT ya, kan Gawai tidak tetap-tetap ya, tetapi Kang Panji tampan tiada tara gitu ya, terima kasih Kang Panji, atas kesempatan diberikan ke saya, mohon izin saya share screen ya, oke ya, oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, semuanya pagi, 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 luar biasa, luar biasa, terima kasih, atas waktunya yang diberikan kepada saya, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di hari Sabtu, saya tahu hari Sabtu ini 26 November, di beberapa teman-teman ada yang mau untuk closing di akhir bulan ini, tapi teman-teman mau hadir, itu saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya. Berikutnya saya berdoa kepada Allah, semoga kita semua yang hadir di sesi kali ini, senantai saya diberikan kesehatan, karena kita tahu ya, sekarang sehat itu jadi hal yang sangat penting banget buat kita. Kemudian saya juga berdoa bagi teman-teman yang punya keluarga yang sedang sakit, atau kurang sehat, semoga dikasih sebutkan oleh Allah SWT, dan buat teman-teman yang di komersial khususnya, semoga akhir bulan ini diberikan hasil yang sesuai, yang diharapkan. Amin, amin, amin. Baik, teman-teman, izinkan hari ini saya berbagi tentang Impactful Relationship Building for Key Account Manager. Nah, tadi kali ini ya, sama Kang Panji, jadi nama saya Anwar, berasal dari bahasa Arab ya, jadi artinya cahaya. Semoga di pagi hari ini saya bisa memberikan cahaya-cahaya kebaikan buat teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Amin, amin, ya robal alamin. Dan ini rules training atau rules enrichment-nya tadi sudah disampaikan aktif ya, aktif bertanya gitu ya, karena nanti akan ada spesial voucher buat teman-teman yang benar-benar aktif di sesi enrichment pagi ini. Kemudian yang kedua, silent ya, kalau di sini unmute ya, jadi kalau pas login jangan sampai mengganggu ya yang lainnya. Tapi kalau saat disiapkan untuk unmute, silakan. Berikutnya, Alhamdulillah sudah tepat waktu semua, tadi ada yang sudah hadir di pagi hari ya, Monica ya, dari tadi sudah masuk, Mas Iden juga sudah masuk. Dan yang terakhir, kita semua harus happy. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke, kalau setuju, saya pingin yang on cam ya, yang on cam sekarang berikan senyum terbaiknya hari ini. Karena kita kan pingin happy bareng ya. Oke, thank you Mas Iden. Mas Sarin belum senyum, saya lihat belum senyum. Karena senyumnya Mas Sarin ini biasanya manis sekali. Oke, thank you Mas Sarin ya. Sama ada Mbak Enda, Mas Riko ya, serta teman-teman semua. Thank you buat senyumnya di pagi hari ini. Nah, teman-teman semua, tadi sudah berkenalan ya, dan saya pingin berkenalan lagi teman-teman. Silakan teman-teman dituliskan hobinya ya. Satu hobi, yang kedua, kalau dibaratkan benda, teman-teman itu apa? Ya, bisa handphone, bisa kembang api, dan lain sebagainya. Yang itu menggambarkan diri teman-teman. Silakan dituliskan di chat zoom dari sekarang. Silakan, saya belum melihat. Oke, setuju. Motor cross. Hobinya motor cross. Oke, Mas Hiden. Silakan yang lainnya, kalau dibaratkan benda Mas Hiden apa? Motor atau apa? Silakan. Oke, membaca. Oh, jadi balon. Oke. Terima kasih Kak Gani. Yang lainnya silakan. Oke. Oke. Games only. Oke. Setuju. Fitness jadi awan. Oke, Mas Abdul jadi awan. Selalu menaungi ya. Monika, hobi baca buku. Sebagai matahari yang memberikan kehangatan, yang memberikan vitamin buat kita semua. Terima kasih ya. Saya berdoa buat teman-teman yang sudah menuliskan di chat zoom. Hari ini dapat ilmunya, dapat keberkahannya, dapat kebermanfaatnya untuk diri maupun buat perusahaannya. Amin, amin. Ya Allah, amin. Thank you ya buat yang sudah menuliskan. Teman-teman semua, ini tujuan saya berbagi di pagi hari ini. Jadi tujuannya adalah, saya ingin memberikan solusi kepada teman-teman semua yang kesulitan dalam membangun hubungan bisnis ya, atau hubungan kerja yang berkualitas dengan pelanggan. Tadi kan cara membangun tim supaya produktif kan sudah disampaikan oleh Mas Akbar ya. Nah, di sini bagaimana nih dari sisi relationship kita dengan tim, kemudian dengan atasan, ataupun juga nanti dengan pelanggan-pelanggan kita. Itu tujuan saya berbagi di pagi hari ini. Harapannya, selesai enrichment ini, teman-teman mampu melakukan aksi nyata. Langsung action. Untuk menjalin dan membina hubungan kerja atau bisnis yang berkualitas dengan pelanggan-pelanggannya. Seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang key account manager. Saya mau tanya sama teman-teman yang di sini, boleh dituliskan di chat zoom ya, profesinya sekarang. Sebagai apa? Misalkan sebagai guru. Kalau sekarang ada yang guru, tulis sebagai guru. Silahkan. Misalkan Mas Iden. Oh, SR ya. Sales marketing. Oke. Thank you Mas Hengki sama Mas Iden. Trainer, Pak Geng. Oke. Yupita Sari, parmasi manager. Oke. Saya minta sama Mas Hengki dulu ya. Mas Hengki, apakah bisa unmute? Bisa, Coach. Oke. Oke, Mas Hengki. Sebagai seorang HR, Mas Hengki punya pelanggan enggak? Punya Coach. Ada Coach. Siapa pelanggan ya? Pelanggannya bisa berbentuk unit kerja dan juga pegawai. Unit kerja ataupun pegawai. Baik. Nah, saat punya pelanggan tadi, unit kerja ataupun pegawai itu, melakukan relationship enggak? Membina hubungan enggak? Pastinya, Coach. Pastinya ya? Oke. Dari unit dan karyawan tadi, ada enggak yang deket banget? Ada yang biasa-biasa saja? Ada yang bahkan enggak kenal deket? Ada enggak? Seharusnya tidak. Tapi saya ada yang tidak kenal deket sebenarnya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih ya, Pak Hengki. Jadi, Pak Hengki sebagai SR aja punya pelanggan. Iya kan? Di unit kerja maupun dengan karyawannya. Apalagi yang sales marketing ya. Terus di sini ada Yupita Sari. Apakah bisa unmute Yupita Sari? Farmasi Manager. Halo Coach. Halo. Halo Coach. Apa kabar? Kakak Yupita. Iya, baik Coach. Maaf. Tidak ada yang bater nih. Oke. Siap, teman. Sebagai soal komender, punya pelanggan enggak? Punya Coach. Oke. Nah, selama memiliki pelanggan ini, totalnya ada berapa? Yang dibina? Kalau untuk total pelanggannya, itu lumayan banyak sih Coach. Karena kan setiap hari pastinya kan ada transaksi ya. Oke. Kalau di-update. Kalau yang dekat, ada sih beberapa. Benar ya. Oke. Terus, Pak. Menjalin hubungannya seperti apa dengan yang kenal dekat ini dan yang enggak kenal dekat? Berbeda enggak? Atau sama? Atau mungkin hal-hal yang lain gitu. Tapi kalau misalkan yang enggak kenal dekat gitu, ya paling cuma nanya masalah, ini ada barang enggak? Gitu aja sih. Oke, ya. Terima kasih ya, Pak Hengki. yang bisa kita ambil kesimpulannya. Benar ya? Yang kedua, apapun profesi kita, kita melakukan relationship. ini. Ini. Malah dari ekonomi manajer juga sama. Ekonomi manajer adalah sebuah profesi yang fungsinya tadi. Dia menjadi hubungan relationship secara profesional. Nah, ini saya ingin berbagi ya ke teman-teman semua tentang pengalaman saya sebagai seorang. Jadi, saya menjadi KAM itu tiga kali. 2016, 2018, dan sekarang. Namun, saya akan cerita pengalaman saya saat 2018. Awal tahun 2018, tepatnya 1 Februari, itu saya diamanahkan oleh perusahaan untuk menjadi KAM, untuk pegang nasional. Untuk pegang nasional, ada sekitar seribuan apotik dan 48 business manager. Nah, saat awal-awal tahun itu kan biasanya kita sudah bikin program ya untuk meningkatkan performance ya, untuk meningkatkan penjualan. Nah, saat saya berkeliling gitu ya, dan saat saya melakukan presentasi program gitu ya, terhadap program-program produk ya, untuk meningkatkan penjualan ini ya, setelah selesai, ada salah satu peserta yang bertanya. Pak, saya jemputananya. Oh ya, silakan. Pak, saya rasa program ini nggak bisa berjalan. Duh, kenapa? Bapak tahu nggak, Pak? Reward yang kemarin, tahun kemarin aja belum selesai. Bagaimana kita menjalankan program yang sekarang? Saya kaget. Saat itu, dan saya terdiam. Kemudian saya sampaikan lagi, oh baik, saya akan coba tracking lagi sampai sejauh mana saya perbaiki. Jadi teman-teman semua, inilah yang saya hadapi saat itu. Ketidakpercayaan itu ada. Kendala itu ada. Sehingga program-program sebagus apapun ketika ada kendala yang belum terselesaikan, akhirnya ya nggak akan menjalankan itu program. Dampaknya apa? Dampaknya ke performance. Dampaknya ke KPI dan lain sebagainya. Itu yang saya rasakan. Dan bagi teman-teman yang hari ini punya masalah yang sama atau merasakan hal yang sama, jangan khawatir. Saya pernah merasakannya seperti apa yang teman-teman rasakan. Dan ini hasil riset saya, teman-teman. Fenomena tentang KAM. Fenomena saya bikin riset. Jadi KAM yang sudah bekerja minimal 6 bulan sampai setahun itu, fenomenanya itu nggak punya hubungan yang berkualitas dengan pelanggan-pelanggannya. Punya si hubungan tapi nggak berkualitas. Itu. 72 persen. Ini hasil riset saya. Nah, buat teman-teman semua, menurut teman-teman nih, apa sih tanda-tandanya ketika kita sebagai seorang KAM, tadi kan kita sudah menyamakan persepsi ya, apapun profesi teman-teman, teman-teman adalah KAM. Nah, sekarang, apa sih tanda-tandanya kita itu nggak punya hubungan yang berkualitas dengan pelanggan-pelanggan kita. Silahkan tuliskan di chat zoom. Mau nggak, teman-teman? Silahkan dituliskan. Apa tanda-tandanya? Pelanggan ragu. Terima kasih, Mas Iden. Mbak Monica, komunikasi tidak berjalan dengan baik. Oke, ada lagi? Tidak ada kepercayaan dari Mas Abdul. Oke, thank you Mas Abdul. Lupa nama pelanggan, Pak Henggi. Ada lagi? Oke, Kak Gani setelah transaksi sudah putus, tidak kembali lagi. Bicara seperlunya. Terima kasih, Pak Geng. Buat teman-teman yang sudah menuliskan, terima kasih. Semoga dengan keaktifannya bisa menambah kebermanfaatan buat kita semua. Karena kita hari ini belajar bareng. Nah, kita akan coba cek dari hasil riset saya. Tanda-tanda seorang KAM itu tidak punya hubungan yang berkualitas dengan pelanggannya. Pertama, KAM itu tidak punya profil pelanggannya. Tadi, Kak Yupita sudah punya tuh. Bisa, oh ini pelanggan yang deket, ini yang tidak deket ya. Tapi profilnya sudah punya belum? Pak Henggi, tadi ada yang deket sama tidak? Sudah punya profilnya belum? Biasanya tidak punya profilnya. Berikutnya, KAM ini bingung tidak percaya diri. Bingung dan tidak percaya diri bagaimana pertama kali ini melakukan percakapan. Bingung ya, mau diomongin apa nih saya datang gitu ya. Biasanya bingung seperti itu. Kemudian berikutnya, betul kata Mas Abdul tadi. Tidak dipercaya Mas Abdul. Pertama itu biasanya. Benar tidak? Dan itu manusiawi dong. Ya tidak? Ketika kita datang ke pelanggan baru, yang kita baru ketemu, wajar dong mereka akan wait and sing. Lihat ini siapa nih orang nih yang datang ke saya nih. Ya tidak? Nah, berikutnya, belum punya hubungan yang deket dengan pelanggan-pelanggannya. Ya? Kemudian, apalagi? Belum bisa menggali kebutuhan pelanggan. Jadi, tidak tahu nih kebutuhan pelanggan kita itu apa. Apa yang diputuhkan banget itu apa. Dan yang terakhir, fokusnya ke penjualan saja. Jadi, datang itu hanya nyari omset. Akhirnya hubungannya hanya transaksional, tidak berkualitas. gitu. Gitu. kita tidak punya hubungan yang berkualitas dengan pelanggan. Pikirkan satu saja, apa akibat ketika kita tidak punya hubungan yang berkualitas dengan pelanggan. Buat dirinya, teman-teman. Silahkan tuliskan di chat zoom. Satu saja, akibatnya. Oh, saya tidak punya. Ini akhirnya, akibatnya, misalkan nih, sayang, tidak dipercaya. Ketika tidak dipercaya, akhirnya, selesai transaksi, hubungan baik. Oke, terima kasih, Mas Umam. Kehilangan relasi. Oke, ada lagi. Terima kasih, Martida. Pelanggan pindah ke penjual yang lain. Oke. Untuk Martida, apakah bisa berinteraksi dengan saya, Kak Martida? Kehilangan omset, Mas Riko. Yupita Sari, omset turun. Oke. Terima kasih. Ini agenda pasien. Oke, siap. Ya, wis. Dilanjut. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ini ada Kak Ari Prasida. Sulit berkomunikasi secara intens. Kak Ari Prasida, apakah bisa berinteraksi? Tidak jadi prioritas. Betul, Mas Abdul. Jadi, apa yang disampaikan teman-teman ini, benar banget ya. Itulah dampak ketika kita tidak punya hubungan di sisi kualitas. Ya kan? Lantas, kalau buat pelanggannya apa? Akibatnya ya, ketika kita tidak punya hubungan yang berkualitas dengan pelanggan, buat pelanggan sendiri apa? Silahkan dituliskan di chat zoom. Oke, sampai di sini saja, Pak Henggi. Oke. Tidak bisa jadi top of mind dari Mas Umam. Oke. Tidak nyaman. Mencari yang lain, Pak Henggi. Ya, betul ya. Berpindah ya. Pelanggannya akan berpindah ke yang lainnya. Betul, Yupita Sari. Pelanggan malas ke kita. Ya sudah. Kata Mas Umam, tidak nyaman. Betul. Berpaling hati. Betul. Jadi, teman-teman, itulah akibatnya ketika kita tidak punya hubungan berkualitas dengan pelanggan-pelanggan kita. Buat diri, buat pelanggan juga. Nah, kalau buat diri tadi, akhirnya beralih ke pelanggan yang lain, tidak dipercaya, dampaknya apa lagi? Produk kita tidak dipakai. Jasa kita tidak dipakai. Diri kita tidak diarepin datang lagi. Ketika itu terjadi, akhirnya apa? Persepsi buruk terjadi ke diri kita. Benar tidak? Persepsi buruk. Ya sudah, tidak usah deh. Tidak usah sama Anwar lagi deh. Akhirnya apa? Saya tidak diterima di mana-mana. Ketika tidak diterima, karir, mandek, bisa jadi ya kan. KPI jelek. Ya tidak? Ketika KPI jelek, bonus tidak dapat, bonus kecil, dan lain sebagainya. Nah, inilah akibatnya ketika kita tidak punya hubungan, bisnis yang berkualitas dengan pelanggan kita. Lalu, kalau misalkan sekarang nih, ya kan, kita punya nih hubungannya, wah, berkualitas banget nih dengan pelanggan-pelanggan kita. Apa nih manfaatnya buat diri teman-teman? Nah, yuk, sekarang, kalau kita sudah punya hubungannya berkualitas. Silahkan dituliskan di chat zoom lagi. Percaya diri, apa lo jual, gue beli. Masih transaksi ini ya. Oke. Jari-percaya diri. Thank you, Martida. Ada yang lain? Apa sih manfaatnya buat diri kita ketika kita punya hubungan? Oke, terima kasih Pak Geng. Jadi top of mind. Ya Tom, jadi, kalau nggak Pak Geng, saya nggak mau deh. Pokoknya yang ngisi training harus Pak Geng. Nah, itu. Ya kan? Pilihan utama pelanggan, betul. Itulah manfaat buat, pokoknya lo saja. Betul lah, Geng ya. Jadi ini manfaatnya ketika kita punya hubungan berkualitas dengan pelanggan kita. Buat diri kita. Akhirnya kita dijadikan pilihan utama. Dijadikan orang yang difikirkan terus oleh pelanggan-pelanggan kita. Kalau nggak kita, nggak mau pelanggan kita. Nah, sekarang buat pelanggan kita apa nih manfaatnya? Kalau kita punya hubungan berkualitas dengan pelanggan kita. Silahkan teman-teman, boleh di chat zoom lagi. Pak Geng lagi mikir nih. Silahkan Mbak Enda, Mas Iden, ya kan? Kak Gandi, Kak Gandi, Alhamdulillah sehat nih Kak Gandi ya. Udah terlihat senyumnya. Repeat order. Oke. Cari apa gampang, Coach? Cari produk yang dimau. Oke, mendapatkan apa yang dibutuhkan. Yes, semuanya betul. Alhamdulillah. Semoga teman-teman yang aktif, nulis, di chat zoom, semakin sehat, semakin lancar rezekinya. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat dampak dan manfaatnya nih, membangun relationship itu, yang berkualitas itu penting, atau penting banget? penting banget. kata Pak Engky, penting banget. Dengan di mute ya, penting banget. Oke, ya pakai banget, penting banget, bikin mulus. Oke, nah teman-teman, kalau kita sudah sadar bahwa, membangun relationship itu, penting banget. Setelah ini, kita akan belajar bersama. bagaimana caranya kita membangun relationship yang impactful, kepada diri kita, kepada jas atau produk kita, atau kepada perusahaan kita. Are you ready? Oke, ready ya, siap. Oke, teman-teman semua. Apa sih impactful relationship building ya? Jadi, menurut keilmuan, impactful relationship building itu, Pak Engky sepertinya mau bantuin baca, mongga Pak Engky? Boleh di unmute, dari tadi mulutnya sudah mau baca. Impactful relationship building adalah, meningkatkan hubungan, yang lebih baik dan strategis, dengan pelanggan terpenting perusahaan Anda, dalam rangka mempertahankan, dan perluas kemitraan, atau bisnis acara, secara jangka panjang, untuk menghasilkan manfaat bisnis yang terukur. Oke, terima kasih ya Pak Engky ya. Jadi, kata kuncinya ini, meningkatkan hubungan. Tadi saya sampaikan di awal, teman-teman sudah punya hubungan nih, tapi sekedar transaksi. Kalau nggak beli, ya nggak gue hubungin lagi. Nggak gue rekan. Nah ini sekarang kita tingkatkan hubungan kita, yang sekedar transaksional, menjadi lebih strategis, dan lebih baik lagi. Dengan pelanggan terpenting. Nah, untuk mengetahui penting atau nggak, itu teman-teman sendiri yang mengetahuinya. Ya kan? Dalam rangka apa? Dipertahankan. Yang sudah bekerja sama, dipertahankan. Untuk menghasilkan apa? Manfaat bisnis yang terukur ya, secara jangka panjang. Jadi, ini yang dimaksud dengan impactful relationship building. Ada tiga prinsip nih, yang harus kita yakini, teman-teman semua, untuk kita bisa impactful relationship building. Jadi ini keyakinan yang wajib kita miliki. Jadi kalau saya di Islam, ini baratnya rukun iman, yang harus kita tancapkan dalam hati. Keyakinan. Yang pertama, di account manager, kita semua di sini, itu adalah problem solver. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, bisnis yang baik dimulai dari hubungan yang baik. Dan yang ketiga, kepercayaan adalah alat terbaik dalam membangun hubungan bisnis. Benar nggak? Ya kan? Tadi ada yang bilang tidak dipercaya. Akhirnya apa? Ya kepercayaan jadi alat terbaik dalam kita membangun hubungan bisnis. Nah, tiga prinsip ini yang teman-teman harus yakini ya, dalam hati. Nah, karena kita waktunya terbatas, saya akan membahas satu prinsip saja tentang key account manager adalah problem solver. Jadi gini, maksudnya begini teman-teman. Ketika kita datang ke pelanggan, coba fikirkan nih, masalah apa yang bisa kita selesaikan dari pelanggan saya? Bukan orderannya apa. Kebayang nggak? Ketika kita datang nih langsung, kayak tadi kan saya, begitu saya datang, saya langsung nawarin program. Tapi saya nggak tahu masalahnya apa di belakang. Ya apa, tertolak dengan saya. Jadi, logiknya begini, pelanggan itu nggak akan respon, nggak akan bantu, ketika kita nggak mau membantu memberikan solusi yang tepat kepada pelanggan-pelanggan kita. Lo aja nggak bantu, kenapa gue bantu? Nah, contohnya tadi, begitu kita datang, jangan langsung tawarkan produk jasa kita. Karena nggak jarang yang langsung nolak. Bahkan ada langsung marah-marah. Kenapa? Yang kemarin aja belum selesai. Lo nawarin lagi. Inilah pentingnya, kita punya prinsip bahwa kita adalah problem solver. Nah, manfaatnya atau dampaknya, dampaknya ketika kita sulit menjalin, nggak bisa menjadi problem solver, itu kita akan sulit menjalin hubungan. Benar nggak? Karena di awal kita sudah nggak memberikan solusi buat mereka. Jadi, ini satu prinsip yang harus kita yakini ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, setelah kita meyakini prinsip, kita ngapain? kita cari caranya. Setelah kita meyakini, kita harus mencari tahu bagaimana caranya supaya kita itu impactful relationship building. saya punya tiga kunci ya, tiga kunci supaya kita itu impactful relationship building. Yaitu, kalau kita singkat, IRB, IRB itu impactful relationship building, itu sama dengan master. Saya bagi ini hari ini, berbagi tiga kunci suksesnya. Yang pertama adalah, master-nya adalah be master come. yang kedua, TE-nya adalah prepare tool set. Dan yang terakhir adalah build deep relationship. Nah, ini tiga langkah, tiga kunci sukses yang harus kita jalankan ya. Setelah tadi satu kita yakini, baru tiga ini dijalankan. Nah, karena waktu kita hanya satu jam tadi ya, saya hanya berbagi hari ini satu langkah atau satu kunci sukses saja. Yaitu, bagaimana kita menjadi master come. Nah, be master come itu seperti ini teman-teman. Master come itu adalah seseorang yang selalu melakukan pekerjaan dengan memberikan nilai lebih dan punya karakter yang baik dan kuat. Ini kata kuncinya ya. Jadi, teman-teman semua yang sekarang sebagai seorang come ini harus bisa memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan punya karakter yang baik dan kuat. karakternya baik. Nah, contohnya ketika kita datang, tanyakan apa yang selama ini jadi permasalahannya atau masukkan dari pelanggan terkait produk kita, jasa kita, dan berikan solusi ketika mereka punya masalah. Tentu dengan solusi-solusi yang terbaik dan perbaikan yang terbaik. Nah, itu akan membantu Anda untuk senantiasa jadi top of mind ya, di pikiran dan di hatinya. Dan ini penting banget karena teman-teman sebagai seorang come itu mewakili apa? Citra diri. Ya enggak? Kemudian mewakili apa? Produk atau jasa kita. Dan yang terakhir mewakili perusahaan kita. Dan kalau kita punya citra diri yang baik sudah tentu akan bermanfaat dalam membangun hubungan bisnis dengan pelanggan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, lantas bagaimana sih supaya kita jadi master come? Apa yang harus kita lakukan? Nah, tuliskan di kertas ya teman-teman sekarang. Satu saja perilaku yang wajib dimiliki oleh teman-teman untuk jadi master come. Nah, silakan. Waktunya tiga menit. Silakan tuliskan di kertas. Satu saja. Kalau bisa lebih dari satu, monggo. Ya kan? Setelah tadi kita tahu prinsipnya, setelah kita tahu langkah-langkahnya yang tiga tadi, nah sekarang kita latihan satu langkah kunci yaitu be master come. Menurut apa sih perilaku yang harus kita miliki atau wajib kita miliki sebagai seorang master come? Satu saja. Silakan. Oh, sudah. Kak Gani ini. Silakan, Kak Gani. Boleh di-unmute. Kita berbagi hari ini. Monggo, Kak Gani. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Gani. Satu saja sih tips yang aku kepikiran buat jalanin mulai hari ini atau besok. Itu sharing tips atau inspirasi pagi. Kalau dulu itu aku sering kayak ngingetin buat yuk waktunya tahajud ke semua orang. Ke orang yang aku kenal. jadi pelanggan dia nggak merasa bahwa hubungan sama saya itu hanya transaksional. Ternyata itu penting. Sudah lama nggak dijalankan. Oke. Jadi ada kegiatan ya, Kak Gani yang akan dilakukan oleh Kak Gani. Tadi apa? Sharing ya? Sharing tips atau inspirasi. Misalnya kalau tips itu bisa untuk pelanggan yang usia 40 tahun segala macam. itu kan mereka butuh kayak tips untuk menjaga imun, kesehatan, apa sih yang harus dilakukan untuk usia segitu, terus apa sih bahaya kesehatan, sakit di usia itu apa sih, lalu apa yang sering menjangkit kayak boring, gimana darah mengatasinya. Jadi nggak langsung kasih produk gitu kan. Oke. Yeay. terima kasih buat Kak Gani. Semoga lancar ya, berbagi tips-tipsnya ya, dan jadi amal jariah buat Kak Gani. Amin, amin. Ya robbalang amin. Buat Pak Geng, menanyakan kabarnya satu kali sehari atau maksimal satu kali dalam empat hari. Terima kasih Pak Geng. Oke, saya izin lanjut ya. Bentar. Ijin lanjut. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat kembali. Oke. Jadi, terima kasih Kak Gani sama Pak Geng ya. Buat teman-teman yang lain, saya rasa teman-teman sudah menuliskan juga ya perilaku yang wajib dimiliki oleh kita sebagai seorang kam untuk menjadi master kam. Nah, di sini saya ingin berbagi ya apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya sudah jalankan mulai tahun 2016 saya jadi kam, 2018 sampai sekarang saya jadi kam juga untuk vaksin ya dengan channelnya BUMN. Yang pertama ini, selaraskan perkataan dan perbuatan kita. Untuk jadi master kam, ini langkah yang pertamanya. Jadi, apa yang kita katakan harus selaras dengan perbuatan kita. Yang kedua, fokus pada solusi dari permasalahan pelanggan-pelanggan kita. Dan yang terakhir, berikan waktu dan usaha lebih tanpa berharap kompensasi keuangan langsung. Nah, kita akan masuk ke langkah yang pertama itu, selaraskan perkataan dan perbuatan. Ini saya ada satu video untuk memberikan insight kepada kita semua bagaimana kita menyalaraskan perkataan dan perbuatan kita. Betapa aku bangga dan bersyukur dapat mengemban tugas mulia ini. Namun, jalan berliku membentang di depan. Berbagi rintangan membayangi setiap langkahku. Atur sajalah, Pak. Ada imbalannya. Aku harus tegak. Boleh runtuh. Terus melangkah. Tak akan menyerah. Karena aku tahu, aku tak pernah sendiri. Di setiap langkahku, di setiap kegamanganku, selalu ada tempat mengadu. Selalu ada tangan maha kokoh yang siap membimbingku demi wujudkan cita-cita bersama bangsa yang sejahtera. Oke, teman-teman. Ada yang mau ini enggak? ngasih apa insight dari video di atas ya? Ada yang mau berbagi enggak? Boleh di unmute atau ryzen langsung. Silahkan. Dari video tadi, apa yang bisa kita dapatkan insight-nya? Mas Siden, kayaknya mau bantu. Silahkan Mas Siden. Atur saja, Pak. Atur saja, Pak. Apa insight-nya, Pak? Pas Mas Siden dari video tadi. Ini terkait kredibilitas kredibilitas diri, Pak. Sebagai pegawai seperti itu. Jadi, di sini tentunya tadi kembali lagi terkait kepercayaan. Kepercayaan tentunya diawali dengan kredibilitas diri seperti itu. Itu sih, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak Iden. Sudah membantu. sampaikan A. Hasilnya harus A. Berikutnya, yang kedua, teman-teman. Langkah untuk kita jadi MasterCamp adalah fokus pada solusi permasalahan pelanggan-pelanggan kita. Ini ada case tadi. Nanti silahkan tuliskan di kertas lagi. Jadi, ini ada satu video. Mbak Dewi. Cepat, Mbak. Ini tuh lebih parah daripada tulis-tulis yang pulang waktu bombai. Tentu lah. Joko mau keluar. Hah? Permisi. Permisi. Kasih jalan. Kasih jalan. Permisi. Joko, benar kamu mau keluar? Ya, benar, Mbak. Oh, kenapa? Kenapa? Saya udah enggak lagi, Mbak. Saya enggak ingin jalanin semua ini. Saya enggak bisa terus-menerus muka dua, nahan kesel, selalu sopan di depan tamu yang selalu komplain, yang sok kaya, yang enggak pada punya perasaan, yang anggap kita semuanya dengan mudahnya. Joko, yang penting kita harus sadar. Bahkan diri aja yang hadapi tamu ini. Dia bukan manusia, Mbak. Dia setan. Setan. Setan! Joko, Joko tenang. Joko tenangin diri. Masih? Masih, masih tamunya. Selanjutnya, orang japor. Jangan. Bukan ini saya dulu dong, kalau saya lagi ngomong. Ya? Perhatiin. Saus kacang itu, kalau tidak diuluk, benar-benar makannya jadi kasar seperti ini. Saya enggak suka. Makannya seperti ini. Ya? Tidak bisa. Tunggu dulu. Ini saus kacang kan? Tantas tadi belum ada. Ini kok, aduk, gede-gege sekali. Ini, di dalam pagi itu, ada masalah sama makanan ya? Ada. Sampai lihat ini, saus kacang. Biasanya saya dapat sebuah aluh sekali saus kacanya. Ini kasar-kasar begini. Gede saya bisa rusak makan makanan seperti ini. Saya enggak suka ini. Ganti. Ganti. Oke, teman-teman. Jadi, ini ada case tadi ya. Apa sih yang akan teman-teman lakukan sebagai seorang kam ketika ada seperti tadi? Silahkan dituliskan di kertas ya. Waktunya 3 menit. Silahkan, teman-teman. Supaya tadi tersolusikan ya masalahnya pelanggan kita. Oke, Kak Gani sudah cepat menuliskan ya. Senyum, dengarkan dulu ya. Pelanggan bicara, tanyakan problemnya. Tenangkan pelanggan, beri estimasi. Maksudnya estimasi apa? Penjualan apa? Apa ini? Gak Gani. Oke, oh estimasi ini. Estimasi menyelesaikannya. Dari Mbak Enda ini, ada yang mau disampaikan? bagaimana cara kita melakukan solusi. Bagaimana cara kita melakukan solusi? Konfirmasi keluhan dan keinginan. Oke, Pak Henggi. Estimasi penyelesaian. Oke. Tenangkan pelanggan, tanya baik-baik baru selesaikan masalahnya. Oke, teman-teman semua ya. Aplos buat teman-teman semua yang sudah memberikan langkah-langkah untuk memberi solusi-solusi buat pelanggan kita. Dengarkan solusi apa yang bukan atau diganti dengan apa bila itu tidak ada. Terima kasih Pak Heng dan teman-teman semua. Baik, teman-teman semua. Setelah kita tadi ya, untuk menjadi master camp adalah menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita. Kedua, memberikan solusi atas permasalahan pelanggan kita. Yang ketiga, berikan waktu dan usaha lebih tanpa berkompensasi keuangan langsung. Nah ini saya cerita tentang pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi, saat itu, saya kan di 2018 tadi ya, setelah selesai presentasi tadi, saya kan balik lagi ke Jakarta. Nah, saat balik ke Jakarta tadi, ya saya ngecek lagi. Masalahnya di mana nih? Saya tracking lagi. Dan tahu nggak teman-teman, saya kan nggak punya admin ya. Admin sendiri. Jadi, semua saya kerjakan sendiri. Saya ngerapikan reward-rewardnya. Kemudian saya jalan ke akutansi, ke keuangan, nanyain segala macamnya. Padahal itu bukan tugas saya. Tapi saya lakukan itu. Akhirnya saya kenalan dengan orang-orang akutan. Orang-orang keuangan. Bahkan keuangannya apa, yang di apotek saya juga kenal. Saya tidak berharap kompensasi langsung keuangan. Tapi saya berikan usaha saya, waktu saya, untuk pelanggan saya. Akhirnya apa? Di situ, saya jadi, jadi apa ya? Jadi belajar ya. Belajar ilmu baru. Pertemu pelanggan-pelanggan baru. Dan saya dapatkan rekomendasi-rekomendasi dari orang-orang itu atas apa yang saya sudah lakukan. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk menjadi master camp, satu, selaraskan perkataan dan perbuatan kita. Yang kedua, fokus pada solusi, permasalahan pelanggan kita. Dan yang terakhir, berikan waktu dan usaha lebih tanpa berharap kompensasi keuangan langsung. Nanti untuk materi dan tugasnya saya kirimkan ke teman-teman semua ya, melalui JetZoom. Sehingga teman-teman nanti bisa mengisi ini untuk diaplikasikan di kehidupan teman-teman, ke pelanggan teman-teman, khususnya pelanggan-pelanggan penting ya, untuk membuat impactful relationship building. Nah, sekarang teman-teman, kita sudah di ujung acara. Nah, masih ingat kan, apa yang perlu dilakukan untuk menjadi mastercam? Oke, silakan dituliskan di JetZoom. Ayo, apa sih yang perlu kita lakukan untuk menjadi mastercam? Silakan dituliskan di JetZoom. Silakan, teman-teman. Apa yang perlu dilakukan supaya kita menjadi mastercam? Masih ingat nggak? Atau Pak Engky langsung mau resen? Silakan. Langsung mau ngomong boleh, Pak Engky. Aman. Yang ingat baru satu, selaraskan perkataan dan perbuatan, coach. Oke. Oke, betul. Ada yang mau bantuin lagi selain selaraskan perkataan dan perbuatan? Dari Mas Sarin, silakan, boleh ya. Dari Mbak Endah. Ada yang mau ditambahkan? Problem solver, hubungan baik kepercayaan. Oh iya, sudah. Pakai nulis ya. Terima kasih Mbak Endah ya. Fokus solusi permasalahan pelanggan. Terima kasih dari Monica ya. Jadi saya ulang. Ada tiga langkah kunci untuk kita membangun hubungan dengan pelanggan kita. Yang pertama, be mastercam. Prepare tool set. Dan yang ketiga adalah membangun hubungan yang dalam atau build deep relationship. Nah, untuk menjadi mastercam, ada tiga ya teman-teman ya. Pertama, apa? Yang pertama, selaraskan perkataan dan perbuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus solusi permasalahan pelanggan-pelanggan kita. Dan yang ketiga, berikan waktu dan usaha lebih tanpa berharap masih diperlukan langkah ya. Nah, teman-teman, dengan kita melakukan satu kunci yang tadi, harapan saya, teman-teman mampu nih ya, setelah selesai hari ini, mampu melakukan tadi, tiga hal tadi ya, bagaimana menjadi mastercam. Sehingga, teman-teman, insya Allah, akan dirindukan pelanggan. Dan dibanggakan perusahaan. Karena itu yang sudah saya rasakan dan saya alami sendiri. Insya Allah. Terakhir, teman-teman, sebelum kita tutup, izinkan saya bercerita tentang pencarian CEO baru ya. Jadi, ini ada sebuah cerita, ada salah satu CEO yang sudah mau pensiun ya, dan dia mencari penggantinya. Akhirnya dia memanggil orang SR, memanggil Pak Hengki nih ya. Pak Hengki, Pak Hengki, boleh dicek enggak? Saya sih BUD minus satu ya, yang siap menggantikan posisi saya. Akhirnya Pak Hengki menyampaikan, ini, ada enam orang, Pak. Yaudah, panggil semua. Panggil lah. Akhirnya enam orang itu dipanggil ke ruangan CEO, dan CEO-nya bilang, Oke, teman-teman semua, saya ingin bertemu dengan teman-teman untuk satu hal, yaitu saya sudah mau pensiun. Saya ingin posisi saya dipergantikan oleh orang-orang terbaik. Untuk itu, Anda, saya undang semua ke sini untuk saya berikan challenge. Siapa nanti yang layak menjadikan pengganti saya. Akhirnya enam orang tadi, Pak Hengki, dikasih satu kotak. Satu kotak, satu kotak. Nah, kemudian CEO-nya bilang, Oke, teman-teman semua, di dalam kotak itu ada satu biji. Biji tanaman. Silahkan dirawat. Tiga bulan lagi, silahkan datang ke sini. Siapa yang bibitnya tumbuh dengan baik, itulah yang akan menggantikan posisi saya. Oh, banyak Pak. Akhirnya enam orang itu balik lagi kan ya. Balik lagi ke ruangan dan balik ke rumah masing-masing. Nah, setelah balik itu mereka kan nanam semua gitu ya. Nanam semua, segala macamnya. Nah, adalah salah satu orang setelah ditanam, siramin, dikupuk, dan lain sebagainya, ternyata selama satu bulan itu tidak tumbuh-tumbuh. Tidak tumbuh-tumbuh ya. bibit tadi tidak tumbuh-tumbuh. Akhirnya dia ikut pelatihan. Ikut sertifikasi dan lain sebagainya. Sampai bulan kedua juga tidak tumbuh-tumbuh. Sampai bulan ketiga, ternyata bibit itu tidak tumbuh. Sedangkan yang lainnya sudah pada tumbuh semua. Akhirnya dia merenung di depan bibit tadi itu bersedih. Akhirnya istrinya datangin. kenapa mas? Ini mah saya sudah nanem, sudah ikut sertifikasi, sudah ikut pelatihan, tapi bibit ini tidak tumbuh. Dan saya kayaknya gagal untuk jadi CEO yang baru. Terus istrinya bilang, mas saya tahu kamu, saya tahu apa yang kamu lakukan, besok kamu tetap berangkat ke kantor dan sampaikan apa yang sudah kamu kerjakan dan bawa bibit itu lagi. Akhirnya semuanya besoknya kan menghadapkan. Pak Enggi bilang, eh teman-teman dipanggil lagi sama ini CEO. Nah semuanya pada bawa tuh lingma itu yang tanaman-tanamannya kan dibawa. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini gitu ya. Nah yang satu orang ini hanya satu kotak aja, nggak ada tanamannya. Nah begitu masuk ke ruangan, kemudian CEO-nya bilang, oke gimana hasilnya? Yang lainnya lima orang bilang, ini Pak hasil saya, ini hasil saya Pak. Wah keren-keren semua ya. Terus satu orang tadi itu tanyain, kenapa kamu kok terdiam dan sedih? Apa yang terjadi sama dirimu? Dia bilang, Pak, saya mohon maaf Pak, saya sudah siramin, saya sudah pupukin, saya sudah ikut sertifikasi pelatihan, tapi Pak, saya mohon maaf Pak, bibit Bapak yang diberikan tidak tumbuh sama sekali Pak, dan saya mohon maaf. Kemudian CEO itu bilang, oke teman-teman semua, Pak Enggi, saya terima kasih, sudah diberikan kesempatan untuk men-challenge teman-teman semua, dan saya sudah tahu siapa pengganti saya. Semuanya kan terkaget-kaget ya kan, sudah ada nada kayak tinggi gitu. Kemudian CEO-nya bilang, saya akan memilih temanmu yang enggak numbuh bibitnya ini. Semua pada kaget. Dan termasuk yang enggak tumbuh bibitnya itu juga kaget. Tuh, kok bisa saya Pak? Kamu tahu, bibit itu sebelumnya sudah saya rebus duluan, sehingga tidak mungkin bibit itu numbuh. Kalaupun ada yang itu tumbuh, saya pastikan berarti dia mengganti bibit yang saya kasihkan. Untuk itulah, kamu yang saya pilih sebagai CEO pengganti saya, karena kamu punya integritas, kamu punya kepercayaan bisa saya pakai untuk melanjutkan perusahaan ini. Untuk itu teman-teman semua, kita semua yang ada di ruangan ini adalah para kam yang insya Allah punya integritas yang bisa kita dedikasikan buat diri kita, produk jasa kita, dan perusahaan-perusahaan kita. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!